selamat datang kembali di inggit and risti channel kepo wars jadi seperti yang kalian lihat kalian pasti kepo dibelakang ada tulisan apa gitu tulisan apa yang penting ada tulisan mansion mansion gitu jadi untuk vlog hari ini tuh kita bakal apartemen tour jadi kita bakal tour ke apartemen miss ini cut meos mawanda cut meos mawanda jadi langsung aja ya kita mulai dari awal masuk ke apartemennya eh ini ada namanya namanya apa kak? Bungkyo Watanabe Mansion Bungkyo Watanabe Mansion jadi nama apa tuh nya itu Watanabe Mansion oke langsung aja kita apartemen tour ini kak parkiran buat yang tinggal disini yoi jadi ini tempat parkir sepeda sebenernya tempat parkir sepedanya tuh disini tapi karena gak kuat kita juga markir disini oke siapa aja boleh parkir ya kak? siapa aja boleh parkir misalnya tamu gitu boleh mahram dan non mahram bisa oke terus ini tempat sampah kalau ini yang bisa dibakar ini sampah bakar ya yoi burnable garbage eh apa yang dibukain juga ya eh apa yang dibukain juga ya itu ini sampah bakar ini tuh sampah gak bisa dibakar gak boleh dibakar hmm non burnable emm ya kalau di jepang gitu kita harus misahin sampah antara sampah yang bisa dibakar dan gak dibakar dan beberapa apa tuh itu bahkan ada harinya ada sampah untuk eh ada hari tuh sampah botol ada hari tuh sampah kaleng terlalu kaleng kayak bling bling gitu loh terus kaleng terus ada yang sampah bakar dan memakan blablabla oh iya kak tergantung tergantung apa tohnya oh iya ya kemudian kak ini apa tohnya jauh gak sih dari kampus? oh iya itu kelihatan dari sini bahkan ruang sensehnya bisa kelihatan berapa menit kalau kakak? jalan lagi itu cuman 2 menit jadi cuman nyaman nyeberang jembatan lalu jalan sekitar 50 langkah sampai 2 menit doang itu kalau mau di shoot play ini bisa kelihatannya apa? kampusnya jadi kalau jadinya nyeberang di jembatan ini kemudian hutan-hutan ini dibalik hutan-hutan ini ada jalan masuk pintu belakang gitu kemudian dibalik hutan ini udah ada gedung-gedung Fukui University dekat banget Cape Powers dan juga di depan apa tokanya ini ada parkiran tapi parkiran itu berbayar jadi biasanya mahasiswa juga kalau mau parkir mobil yang mahasiswa yang dari kampus kan parkiran jarang ada buat mobil gitu jadi kadang mereka parkir di sini terus bayarnya 24 300 yen ya kak? yuk 24 jam itu 300 yen oke oke langsung ke terus kita masuk ke pintu utama pintu utama di sini ada kotak pos kotak pos itu ada untuk iklan apa aja ya bebas nah bebas kemudian ada untuk tagihan-tagihan ya dengan bermacam warna ya kalau perwakilannya kalau di sini berapa kamar sih kak? ini ada berapa nih 3 12 ya 12 kamar 12 kamar di lantai 1 ada empat 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 terus ini kamarnya kayak mudang gitu deh kayaknya tapi nggak pernah nggak pernah ada orangnya ya ada iya gitu nggak ada kecowok ada lagi terus di situ laundry ada mesin cuci berkoin berkoin boleh dilihatin eh mohon lihat yuk kita hidup lampu ya dia ada percaya yang bagus pertama di sini ada rong sampah ada ada dua mesin cuci ada satu mesin pengering sekali nyuci itu 150 masuk koin 100 sama-sama koin 50 ini sama nih harganya dan untuk kering itu 30 menit 100 yen jadi ya tergantung kebutuhan kalau misalnya perlu kayak terlalu lembab jadi mau cipet kering ya tinggal nambah cuan cuan nah capworks kalian juga perlu perhatikan seperti video aku sebelumnya kalau di dormitory itu cuma 100 yen jadi cuma ada satu apa ya celah buat masukin koinnya tapi di sini ada dua karena 150 jadi kalian kalau masukinnya itu harus perhatikan karena di sini dipisahin di sini harus koin 100 dan di sini harus 500 kalau ketukar kalian pasti harus meneluarkan uang lebih lagi atau enggak lapor ya Kak Kak Kakak pernah salah enggak ya tidak oke ini kata lantai nih ya perspul ini jadi lantai pertama lantai kedua lantai ketiga karena cuma tiga lantai jadi enggak ada atau ada tiga lantai atau apa jadi kita manual sekali ini kita enggak terluka agar sehat cus udah udah kemudian ini sebenarnya kotak pos juga ya udah ya ada ada pengunginya kayak saking nggak pernah dipakai jadi ini kayak kalau ada surat bener-bener yang penting gitu ditaruhnya di sini biasanya apa lupa jadi biar langsung ketahuan karena kalau disitu kadang-kadang kan orang pemiliknya suka nge-ski gitu kan kalau ini memang harus langsung kita perlu segera untuk ngambilnya gitu dan apa tuh kakak Alhamdulillah karena kakak juga orang pelupa jadi enggak pakai kunci pakai password jadi pakai password gitu jadi ditutup dulu pakai password ya apa enggak khawatir kuncinya dimana-dimana gitu dan sekarang kita masuk langsung nah 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 jadi langsung itu masuknya apa nih dari kamarnya aja dulu kayaknya kamarnya langsung ke kamar iya ya udah terakhir bagian dapur ayo kita masuk ke kamar hmm sama sederhana apa nih ya mulai dari mana ya jadi di sini dulu kali ya pertama sekali di sini ada lemari wow gede ya kak iya ini ini bisa masuk berapa orang kalau duduk itu ya kira-kira 10 orang wuuh saking besarnya ya terus dipak-dumpak gitu saking besar lemarinya besar ya pos kedalamnya itu besar juga jadi nggak perlu dibuka lah ya iya iya pripasti gitu nah dan ada ya rak-rak rak-rak rak buku lah ya ada rak buku ada bla 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 oh tapi itu udah dijelasin ya kalau Jepang itu nggak tau sih negara lain iya boleh aja kak bisa jadi dua fungsi apa AC nya bisa jadi heater dan bisa jadi bisa jadi heater bisa jadi pendingin jadi kalau lagi musim panas seperti sekarang ya kita aktifkannya itu ya untuk pendingin kalau lagi musim dingin kita aktifkan sebagai musim eh sebagai pemanas kontrolnya ada di remote-nya kok iya gitu karena kalau Indonesia kan cuma satu ya kita kalau hidupin AC itu udah kayak AC berarti pendingin untuk pendingin kalau di sini enggak gitu boleh nanya nggak kak sebelum kakak beli apatonya itu apa aja sih yang udah jadi perlengkapan yang ada di apatonya gitu pertama setiap apatonya beda-beda kalau apatonya kakak itu yang udah ada ini nih gorden ini gorden karena nggak semua apatonya ada gorden hmm ini gorden ini 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 juga oke terus yang udah ada juga kompor sama wifi wifi kalau wifi nya bayar bagi cara bayaran gimana mbak kalau kakakak karena udah masuk dalam apatonya jadi kayak kita bayar sekalian dari tadi listrik itu loh ini udah satu satu bil gitu kemudian ada apatonya bahkan tuh ada mesin cucinya gitu oh di dalam kamar gitu jadi tuh ya tergantung pilihan kemarin itu kakak kan dikirim tuh list apatonya jadi mau yang seperti apa apa yang udah ada udah ada mesin cucinya yang mau ada kelengkapan apa aja gitu kita dikasih kok ntar ini harganya segini ini jarak dari kampus sekian menit kemudian di dalam apatonya ada apa aja gitu itu dikasih listnya terus kita tinggal pilih gitu jadi udah ada deskripsi awalnya kalau list apatonya itu kakak dikasih dari kampus atau cari dari informasi sensei dikasih dari kampus dikirim sebelum kampus ini oh jadi kampus yang nyediain informasi-informasinya ya misalnya kayak kamar mandi ya mandi itu ada yang apa yang apa sih apa sih namanya klosetnya itu dengan bathtubnya itu pisah ada yang gabung itu juga ntar mereka juga ngasih denahnya itu kayak satu lembar itu memuat informasi itu semua denahnya jadi ini pintu masuk ini kamarnya ini kamar mandinya gini gini beserta harga-harganya ya lengkap informasinya lengkap kalau boleh tahu untuk apa atau kakak sendiri harganya berapa ya untuk sewanya kakak harganya itu 27 ribu 27 ribu itu terlalu murah ya karena kan kecil nih sebenarnya kecil dan kemudian ada air air kalau 2 ribu perbulan itu udah mau pakai air sebanyak apa udah 2 ribu perbulan jadi udah 29 ya bayarnya langsung itu bayarnya bisa kakak? eh sorry salah 25 ribu kakak apa tuh 25 ribu apa tuh apa tuh aja nih 25 ribu tambah air 2 ribu jadi 27 ribu itu untuk dikirim ya untuk transfer lah kemudian kakak kayak biasanya setau kakak apa tuh lain itu ada bayar gas juga dapat bilnya itu ada gas juga kakak gak ada gak ada tuh bener-bener cuman listrik doang terus jadi kayaknya udah dimasukin kayaknya langsung gitu ya mungkin ya di listrik kayaknya jadi bayar listrik kisarannya itu standar dah 5 ribu kalau musim lagi musim kayak kita perlu yang ekstrim ya lagi bener-bener puncak mesin dingin puncak mesin panas tuh 7 ribuan ya kadang-kadang sepanjurupan tidak pernah sampai 9 ribu gara-gara bocor itu apa sih namanya distriknya bukan gas untuk air panas tapi diganti sama pemilik apatonya wah baik ya dikasih uang kompensasi lagi wah itu terus dibawa om yagi lagi maaf wah parah parah baik banget baik banget ya dan langsung di ini diperbaiki gitu cepet dan kemudian selain dari rak-rak itu apa saja lagi yang gratis dari apatonya yang disediain gitu kak apalagi ya udah itu semua ada lampu kan di sini ada meja oh ini mejanya disediain juga kak meja belajarnya kemarin dibawa sama sensei oh itu dikasih sensei berarti gak ada disediain dari apa tuh ya kak gak ada ini kakak intinya ini sendiri ranjang juga ini juga kecuali ini kayak gini nih kayak gini itu baru punya apa tuh sama dalam juga ada beberapa kayak gini kan kalau kayak futonnya kak beli sendiri ya futon itu ya futon beli sendiri hmm karena musim panas jadi kita gak pakai sekarang oke panasan kan kemudian udah itu aja sih gini-gini doang boleh lihat bagian dapurnya gak kemudian kita ke dapur ya nih nah oh ini ada raspatu raspatu sebenarnya ini bukan tuh raspatu ya cuma dipakai digunakan tuh raspatu aja itu dari apa tuh yang menyediain enggak dari dari sensei bukan mbak Dewi oh dari mbak Dewi beliau yang ngasih kemarin wala nyampe terus ini tempat narok payung hmm kemudian ada ini juga kita sendiri menyediain ada microwave ada kulkas kulkasnya juga nyediain sendiri Kak nyediain sendiri itu waktu dikasih listnya ada bisa pilih disediain kulkas atau gimana kayaknya ada dengan suci aja ada jadi itu terlantong ini ada sampah juga ini ini yang kompor disediain langsung sama apa tanya apa tuh kompor listrik ya ya hmm terus apalagi ya ini terus kita ada rak rak yang gitu-gitu dalam terus di dalam ini ada barang keju penyelit dan dan bahan-bahan dapur dan sebagainya gitu-gitu enggak perlu dibuka lah ya iya kalau kamar mandinya sendiri Kak terus ini baru deh kamar mandi nah kamar mandinya ya beginilah oh kakak pilih ini kamar mandinya yang gabung dengan toilet ya hmm udah ya hmm apa lagi dan ini penting nggak sih ini ada kayak kontrol listrik hmm ini kakak yang kontrol sendiri dulu iya karena kan enggak tahu mungkin karena juga itu ada yang untuk di bagian depan ada yang di dapur terus ada yang untuk air panas air panas itu ya ini ini ya oh itu air panas ooo air panas jadi kalau kita matiin itu itu enggak akan panas karena kan kalau kalian di domitori ini itu kan di sini ya emm apa sih untuk ngontrol air panasnya enggak ngerti enggak pernah gunain jadi mereka tuh jadi mereka tuh kalau misalnya mau air biar biar apa biar apa biar panas ini jadi temannya di situ terus ada bahkan ada yang kayak bisa kontrol suhu kalau kakak kalau ada yang kita bisa kita bisa atur digital gitu jadi suhu airnya yang berapa enggak kalau itu kak misalnya kan ada dua musim kan jadi untuk pemakaian listrik kakak yang paling mahal itu pada saat musim apa ini bisa sampai berapa kak ya itu 70.000 ya Allah 7.000 gitu kalau musim panas musim panas juga sekitar hampir segitu sih 7.000 juga hampir hampir lah wow kalau paling ekstrim ekstrimnya kayak gitu karena paling banyaknya itu ya di situ tuh kaseh ya air conditionernya gitu udah terus apa lagi ya ada tips enggak buat yang ini tipsnya sebenarnya enggak ada tips khusus sih karena tapi enggak tahu ya apa ini di fasilitasi karena beasiswa atau enggak atau itu tergantung dari kebijakan kampus karena kalau kayak kakak sebelum ke sini kita udah dikasih listnya mau apa itu yang dimana jadi sampai sini tuh kita kayak nggak nyari-nyari nggak nyari-nyari lagi mau tinggal dimana atau repot-repot apa gitu kan jadi kita udah dapet listnya kita udah dapet deskripsi denahnya seperti apa barang di situ ada apa aja harganya berapa jarak ke kampus berapa menit kalau jalan kaki jadi semua informasi yang kita perlu terkait apa itu itu udah lengkap disediain jadi kayak tinggal pilihan aja sih mau yang enaknya seperti apa disesuaikan dengan keadaan sendiri aja gitu gitu mungkin kalau misalnya untuk nggak mau kesini nggak dapat list itu bisa diminta kali ya dari kampusnya dikirim kayak gitu atau bisa dikonsultasi dengan si apa supervisornya gitu oke karena pokoknya sebenarnya nih kesini itu kita udah pasti udah ada tempat tinggal sih terima kasih ya kak udah menyediakan waktunya buat apartemen tournya dan terima kasih juga buat informasinya buat para Kepos di rumah siap semoga bermanfaat jangan lupa apa gitu like comment and subscribe yeay terima kasih kak oke terima kasih